Hai Pisa, selamat datang di bacaan bonus. Kali ini saya akan menggunakan deck yang namanya Healing with the Angels Oracle Card dengan aplikasi dan ini saya sudah memilih sebarannya adalah Celtic Cross dan di bawah ini sudah ada kartu-kartu yang saya ambil, saya tunggu sampai jumping keluar karena memang aplikasi ini meminta kita untuk memilih kartunya satu per satu dengan cara menunggu sampai mana yang kita pilih, tapi yang saya pilih adalah yang jumping. Oke Pisa, dari kartu pertama atau kartu yang di tengah, bicara mengenai Define Timing. Ini yang sedang dipikirkan oleh Pisa. Karena ini menjadi core-nya, maka barangkali memang sekarang adalah waktu yang paling tepat untuk dimanifestasikan atau justru sekarang belum waktunya dimanifestasikan. Dan kemungkinan yang lain adalah Pisa yakin bahwa ini hanya masalah waktu sebelum semua yang diinginkan oleh Pisa itu menjadi kenyataan. Ya, jadi kalau ada keraguan, ya namanya juga belum waktunya jadi bahkan keraguannya itu ditepis bukan masalah ragu atau tidak mampu tapi ini hanya masalah waktu sekarang belum saja waktunya itu diberikan kepada saya untuk apa? Sepertinya untuk belajar This is for you, Pisa, untuk belajar tingkat yang lebih tinggi Masalahnya adalah mungkin waktunya kapan itu yang tidak bisa ditebak Tapi memang sejak lama Pisa banyak menghabiskan waktu untuk merasakan bahwa situasi belajar itu diperoleh dari perasaan harmonis dan jadi kalau saya melihat disini memang belajarnya mungkin belajar formal bisa juga belajar katakanlah belajar yang tidak formal ketika belajar secara spiritual menjadi lebih bijaksana menjadi lebih matang dengan cara apa? dengan cara lebih mengharmoniskan situasi yang sepertinya saling berkonflik bahkan konflik itu datangnya dari perasaan Pisces sendiri tapi memang yang sudah diupayakan oleh Pisces adalah bertahan dalam situasi yang sukar dan rasanya agak aneh juga kok ternyata saya bisa lewat situasi tersebut tidak mungkin saya bisa melakukan hal itu sendiri pasti ada pertolongan atau divine guidance yang membuat Pisces mampu melewati masa tersulit tersebut dan tetap antusias untuk belajar jadi inti dari bacaan ini sebenarnya adalah belajar entah belajar formal maupun belajar informal nah ini semua ternyata yang dipikirkan adalah dengan siapa atau teman mana yang membuat Pisces merasa akhirnya mampu berpikir yang lebih tinggi itu karena punya teman bicara ya ini bahasannya memang kayaknya abstrak banget tapi intinya adalah kemampuan Pisces belajar kemampuan Pisces menangkap informasi dan mengambil informasi pemahaman itu sebagai keterampilan baru adalah sebenarnya semua dibantu dipercepat sintesanya dengan kehadiran teman-teman dan kedepannya karena masa yang tersulit yang sudah lewat mudah-mudahan adalah hal yang paling membahagiakan buat Pisces ya dan oke Pisces ini sangat-sangat pembelajaran yang bisa kau lakukan adalah mendengar ya bukan bicara tapi mendengar Pisces menjadi lebih sensitif terhadap informasi di lingkungannya orang lain melihat Pisces menjadi lebih tenang dan see this is so spiritual ke depannya Pisces akan mampu melakukan meditasi sehingga final conclusionnya adalah trust Pisces saya mendapat spread macam-macam tapi ketika spread tentang Pisces ini benar-benar semuanya kartu yang sangat spiritual jadi kalau kita ulangi ke depan ya supaya lebih jelas betapa bacaan ini sangat spiritual Pisces memahami bahwa semua kejadian itu sebenarnya sudah ditentukan kapan-kapannya dan itu adalah buat Pisces untuk belajar lebih tinggi dengan cara mengharmonisasikan mengharmoniskan kejadian yang konflik menjadi sesuatu yang ada hikmahnya untuk dipelajari termasuk dari dalam diri atau dari orang lain dan konflik yang dihadapi itu sungguh tidak mudah bahkan Pisces sendiri bisa heran ternyata saya bisa melewati masa yang susah itu karena sebenarnya Pisces dibantu oleh katakanlah ya divine guidance dan divine guidance itu muncul dalam bantuan teman-teman yang di sekitarnya Pisces yang memberi ide, memberi wacana memberi tambahan ilmu membuat Pisces menjadi lebih dewasa lebih matang lebih tenang dan yang paling penting ke depannya adalah menjadi lebih bahagia dengan situasi yang dihadapi power atau kemampuan yang dimiliki Pisces pada saat ini adalah kemampuan untuk mendengarkan mendengarkan lebih dari yang telinga bisa dengar tapi bisa mendengar suara hati orang lain karena sudah pernah melewati masa yang susah itu sehingga jika orang melewati masa tersebut maka Pisces akan dengan mudah memahami karena sudah pernah berada di situasi mereka orang lain melihat Pisces itu sangat tenang seperti high priestess sangat tenang, sangat pintar tidak pernah panik tidak pernah terkaget-kaget kalau menghadapi satu masalah bahkan Pisces merupakan orang yang mampu mengajak orang untuk bermeditasi termasuk mampu membuat Pisces lebih sehat lebih tenang dengan metode-metode meditasi yang tidak semua orang mampu lakukan bahkan hanya sedikit orang yang bisa melakukan ini kalau dalam hal agama kan meditasi tidak harus diartikan benar-benar laterlah meditasi tapi kemampuan untuk berkomunikasi langsung dengan yang maha kuasa dalam arti secara sepenuh hati Pisces mampu menyerahkan diri menyelaraskan pikiran dengan apa yang diharapkan bertanya apa yang diharapkan terhadap dirinya diri Pisces dari yang maha kuasa karena pada akhirnya hasilnya adalah Pisces sampai pada satu titik yang benar-benar 100% percaya bahwa dia adalah makhluk yang disayangi oleh yang maha kuasa oke Pisces ini bacaannya Winita Indas hari sini semoga membantu salam hati dan cahaya sampai jumpa